Petugas gabungan dari Kepolisian Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP melakukan pengecekan di salah satu hutan di desa Tenjolaya kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Lantaran diduga adanya alifungsi lahan di lokasi petugas menemukan pelanggaran yakni sungai yang ditimbun dengan tanah. Rabu siang petugas kepolisian Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Bandung mengecek salah satu hutan yang berada di desa Tenjolaya kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Aparat melakukan pengecekan lantaran diduga adanya alifungsi lahan yang dilakukan oleh oknum salah satu perusahaan pertanian. Di lokasi petugas gabungan menemukan pelanggaran yakni sebuah sungai yang ditimbun dengan tanah. Akibatnya air yang seharusnya mengalir ke desa untuk kepentingan masyarakat menjadi terhambat. Gini kalau kegiatannya seperti yang kita lihat di lokasi ini ya, seperti yang kita lihat di lokasi, dampak paling jelas adalah kerusakan lingkungan. Apa bentuk kerusakannya? Bentuk kerusakannya airnya tidak terdistribusi sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya, sunatulahnya air mengalir dari dataran tinggi ke dataran lebih rendah kan? Dan dengan Tuhan dibuat senikian rupa, air itu mengalir ke semua sisi kehidupan. Ke kampung, dalam konteks ini kampung, apalagi sawah, kan gitu ya? Ini ditutup atau tidak? Ya ini, yang kita injek ini apa? Ini sungai ini ditimbun. Kedua, dengan kegiatan yang tidak berkaedah konservasi, yang tidak berkaedah teknis, nanti lahan itu, begitu dia kehantam hujan dari atas, hujan dari langit, dia akan memecah tekstur tanah kan, membutuhkan airnya kan? Nah, nanti air itu akan turun, itu membawa tanah. Sementara itu pihak terkait akan segera melakukan perbaikan agar sungai yang tertimbun tanah tersebut kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau memang dianggap saya merugikan, merugikan orang, ya itu hadir alat. Jadi saya mau perbaiki ya Pak? Ya, jelas. Nah, tetapi gini, yang penting diketahui bahwa ini terjadi, kalau yang saya bikin di sana, kepentingan saya hanya jalan. Kalau yang keinginan saya membuat tanggul, itu memang untuk masyarakat. Karena memang untuk masyarakat, petani, itu air yang paling penting. Apalagi di sini, ya sudah berapa tahun, nih? 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, mulai sangat kurang air. Dengan adanya inspeksi atau pengecekan yang dilakukan oleh aparat, alih fungsi lahan tersebut dapat segera dihentikan agar hal buruk seperti bencana alam tidak terjadi.